Intro Persija Jakarta dikabarkan akan segera meresmikan beberapa pemain di bursa transfer Liga 1 2023. Kini ada 3 sosok yang jadi buruan, siapa saja mereka. Yang pertama yaitu Bagus Kaffi yang kini berseragam klub Yunani, Asteras Tripoli. Manajemen macan kemayoran kabarnya ingin memulangkan Bagus ke tanah air. Terlebih kontrak Bagus bersama Asteras bakal habis pada tanggal 30 Juni tahun 2023. Asteras pun kabarnya belum memperlihatkan gelagat proposal kontrak baru ke Bagus, yang notabene belum menorehkan satu pun penampilan bersama klubnya. Nama Bagus meroket ketika membela timnas Indonesia U16 di piala AFF 2018. Dia menorehkan 12 gol dan menjadi top skor turnamen selain Bagus Kaffi. Ada 2 sosok lain yang santer dikabarkan bakal hijrah ke Persija. Yang kedua yakni Rio Matsumura, yang selangkah lagi gabung Persija dengan durasi kontrak 3 tahun. Persija kabarnya tinggal selangkah lagi mendapatkan jasa gelandang serang asal Jepang, Rio Matsumura. Rio yang musim lalu dipinjamkan ke Persis Solo, berstatus bebas transfer setelah kontraknya tidak diperpanjang klub Thailand. Patum United, Persija berupaya mempermanenkan status Rio yang tampil gemilang bersama Persis musim lalu. Dari 28 pertandingan di Liga 1, gelandang 28 tahun itu mampu mendulang 11 gol plus 6 asis. Yang ketiga yaitu ada nama Tom Rogic. Manajemen Persija Jakarta kabarnya ingin menggaet Tom Rogic, bintang West Brom yang bermain di divisi kedua Liga Inggris. Proses transfer Rogic pun kabarnya sudah sampai tahap negosiasi. Persija pun bisa mendapatkan Rogic dengan status bebas transfer, sebab kontrak yang bersangkutan bakal habis pada tanggal 30 Juni tahun 2023. Rogic bukanlah nama asing bagi Persija. Pada musim lalu, penggawat timnas Australia itu juga dikaitkan dengan Persija dan Persib, sebelum akhirnya merapat ke West Brom. Rogic tampil dalam 23 pertandingan bersama West Brom musim ini. Dua gol dan tiga asis pun disumbangkannya untuk klub yang bermarkas di The Houtens tersebut. Sebelum membela West Brom, Rogic merupakan penggawa Celtic yang bermain di Liga Utama Skotlandia. Gelandang serang 30 tahun itu menghabiskan delapan musim bersama Celtic. Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca mulai merancang persiapan untuk mengarungi Liga 1 2023. Salah satunya adalah menyusun agenda pramusim dengan menggelar beberapa pertandingan uji coba. Mohamad Prapanca menjelaskan terkait hal tersebut pihaknya sudah menjajaki beberapa kemungkinan. Dikatakan olehnya ada tim dari Eropa yang mengajak macan kemayoran uji tanding, meski masih dirahasiakan. Kemudian, Persija juga berencana menggelar mini turnamen bertajuk Trofeo. Nantinya, akan ada tim lokal yang belum diketahui siapa diajak buat bertanding. Rangkaian uji coba komersil sudah ada beberapa klub menghubungi, termasuk klub dari Eropa, baik melalui agen ataupun menghubungi secara langsung, kata Prapanca dilansir dari laman klub Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023. Persija pun mengajak Trofeo dengan klub lokal lainnya, tambah lelaki berusia 47 tahun tersebut. Lebih lanjut, Mohamad Prapanca berencana membuat transformasi sepak bola yang ada di Indonesia dengan Persija sebagai bahan percontohan. Perlahan tapi pasti, ia berharap hal tersebut bisa terlaksana. Rencana untuk penguatan transformasi sepak bola Indonesia juga kami harus buat, karena kami memiliki rencana untuk membuat Persija menjadi pionir untuk mengadakan kegiatan itu, ucapnya. Ada pun macan kemayoran di Liga 1 2022 finish sebagai posisi runner-up dengan 66 poin. Mereka ada di bawah PSM Makassar dengan 75 poin. Untuk Liga 1 2023, Persija menargetkan gelar juara. Oleh sebab itu, butuh dibangun tim yang kuat agar target hal tersebut bisa tercapai.